Dengan bantuan cahaya ilahi dari sembilan kemarahan surgawi ekstrim di dalam tubuh Feng Hao, yang lain sudah bisa melihat kegelapan yang tidak berubah di sekitar mereka. Pada saat ini, tempat itu dipenuhi dengan makhluk iblis yang sangat menakutkan. Makhluk iblis diam-diam melayang di kegelapan sekitarnya. Yang aneh adalah kristal es hitam itu tampaknya tidak memberikan efek apapun pada makhluk iblis itu. Bahkan penguasa tidak bisa menyentuh kristal es hitam itu, tapi makhluk iblis itu tanpa rasa takut melayang di atas mereka. Melihat begitu banyak makhluk iblis muncul, semua orang menarik napas dingin. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Semuanya berkumpul bersama, waspadai serangan makhluk iblis itu. Wajah Sovereign of Primordial Chaos menjadi pucat saat dia meraung. Suaranya terus bergema di dunia bawah tanah yang gelap. Penguasa baik dan jahat juga membawa penguasa kekacauan primordial dan berkumpul dengan penguasa api hitam kilin dan yang lainnya, membentuk sebuah pengepungan kecil. Melihat semakin banyaknya makhluk iblis, wajah semua orang sangat serius. Bahkan suara nafas mereka terdengar jelas. Makhluk iblis ini tidak kuat, tapi mereka dibatasi oleh medan di sekitarnya, jadi mereka tidak bisa menunjukkan banyak kekuatan mereka. Begitu makhluk-makhluk iblis itu menyerang, posisi mereka hanya akan menyusut, dan mereka bahkan mungkin terdorong keluar dari kristal es hitam. Pada saat itu, meskipun makhluk iblis tidak bergerak, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Begitu mereka bersentuhan dengan kristal es hitam, mereka pasti akan mati. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada terlalu banyak makhluk iblis. Penguasa api hitam kilin mengerutkan alisnya saat dia diam-diam mengedarkan energi di tubuhnya. Dia dengan santai menembakkan api hitam megah yang sepertinya menyulut udara. Kemanapun api itu lewat, makhluk iblis itu akan melolong sedih sebelum berubah menjadi abu. Tapi ini tidak ada gunanya. Setelah penguasa api hitam kilin membunuh sejumlah besar makhluk iblis, lebih banyak makhluk iblis akan muncul. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa lingkungan sekitar dipenuhi dengan makhluk iblis yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika semua orang menyerang bersama-sama, mereka tidak akan bisa membunuh mereka. Makhluk iblis ini dapat berkembang biak tanpa henti, tetapi kekuatan mereka sangat terbatas. Begitu kekuatan di tubuh mereka habis, mereka tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Sial, segelnya tidak bisa berfungsi. Pasti ada celah di suatu tempat yang memungkinkan makhluk iblis ini muncul tanpa henti. Kita harus menemukan cara untuk mengaktifkan segel itu secepat mungkin. Kalau tidak, akan ada gelombang kekacauan lagi. Wajah penguasa baik dan jahat menjadi pucat saat dia terus-menerus mengalihkan pandangannya untuk mencari beberapa petunjuk. Tapi ada banyak sekali makhluk iblis di mana-mana, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ruang yang diciptakan oleh sembilan tingkat pencambukan surgawi Fenghao, makhluk iblis tidak berani bergerak sembarangan untuk saat ini. Mereka tidak dapat melewati sabuk energi yang dibentuk oleh skoj surgawi. Oleh karena itu, banyak makhluk iblis sepertinya sedang menunggu sesuatu. Selama kelompok Fenghao mengungkapkan celah, inilah saatnya bagi mereka untuk menyerang. Ada fluktuasi energi abnormal di sebelah kiri. Saya khawatir disitulah celah segelnya berada. Meskipun energi dalam tubuh Grand Miss Soverein telah habis, dia menutup matanya dan melepaskan seutas perasaan ilahi. Dia akhirnya merasakan ada yang tidak beres dengan ruang di sekitarnya. Fluktuasi energi di suatu tempat terlalu kuat. Tapi kita tidak punya pilihan sekarang. Bisakah kita mendorongnya keluar dan membiarkan lembah dao yang mendalam membereskan kekacauan ini? Penguasa surgawi yang baik dan jahat juga sangat marah. Lembah dao mendalam yang terkutuk itu bahkan tidak memasang segel di mata mereka. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Terlebih lagi, melihat situasi makhluk iblis, mereka bahkan mungkin mengalami bencana di sini. Mungkin akan sedikit sulit bagi kita untuk pergi. Fenghao menggelengkan kepalanya. Jika mereka berada di dunia luar, mereka mungkin bisa melawan makhluk iblis itu tanpa rasa khawatir. Tapi di dunia bawah tanah yang gelap ini, tidak cocok bagi mereka untuk bertarung. Rasanya seperti berjalan di atas tali di udara. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka tidak akan berakhir dengan baik. Mendengar kata-kata Fenghao, semua orang mulai khawatir. Mereka menghadapi sekawanan serigala di depan dan harimau ganas di belakang. Mereka langsung jatuh ke dalam situasi dua pria maju dan dua pria mundur. Keheningan yang membuat jantung berdebar-debar muncul. Wajah semua orang serius dan mereka tidak berbicara. Berbagai pemikiran terus-menerus melintas di benak mereka dalam upaya melepaskan diri dari kesulitan ini. Namun, mereka menemukan bahwa tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, sepertinya mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini dengan aman, apalagi menyelesaikan segelnya. Jika memang tidak ada pilihan lain, aku akan tetap tinggal untuk melindungi kalian. Kalian mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Setelah hening sejenak, Sovereign of Primordial Chaos menghela nafas dengan sedikit rasa bersalah dalam suaranya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan masuk, apalagi membawa orang lain bersamanya. Dia hanya melibatkan mereka. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Penguasa kejahatan dan kebaikan memelototi kakak seniornya dan mengertakkan gigi. Aku akan tetap di belakang, kalian pergi. Mustahil. Sama sekali tidak. Radiant Sun Sovereign dan Black Flame Kilin Monarch langsung keberatan. Mereka datang bersama, jadi mereka harus pergi bersama. Mereka tidak bisa meninggalkan satupun. Jangan keberatan. Karena keadaan sudah seperti ini, inilah satu-satunya cara. Penguasa kejahatan dan kebaikan menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Primordial Chaos telah kehilangan seluruh energinya, jadi dia tidak akan bisa bertahan lama. Lebih baik aku tetap di belakang. Setidaknya, aku bisa mengulur waktu untuk kalian. Akulah yang akan mati. Sejak kapan giliranmu? Penguasa kekacauan primordial memelototinya. Dia sama sekali tidak menyetujuinya. Apakah itu penguasa kekacauan primordial atau penguasa kejahatan dan kebaikan? Tidak ada satupun dari mereka yang menyetujuinya. Namun seiring berjalannya waktu, makhluk iblis di sekitarnya tidak dapat menahan diri lagi dan mulai bergerak dengan gelisah. Ada kemungkinan besar mereka akan menghadapi serangan makhluk iblis. Tepat ketika mereka tidak dapat mengambil keputusan, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mungkin saya bisa mencobanya. Apa, kamu bahkan tidak perlu mengatakan apapun? Tentu saja tidak. Begitu kata-kata Feng Hao keluar dari mulutnya, dia langsung mendapat tentangan dari semua orang. Siapapun bisa mati, tapi Feng Hao sama sekali tidak bisa mati. 2462 Feng Hao dengan muram melihat ekspresi gembira semua orang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Jika aku menyelesaikan segelnya, mungkin masih ada peluang. Mendengar itu, bahkan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya pun tercengang. Feng Hao mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Bagaimana mungkin? Meskipun Feng Hao adalah bakat yang mengerikan, energi di tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan Grand Miss Sovereign, apalagi menyelesaikan segelnya. Segel itu membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Feng Hao mencobanya, dia bahkan tidak akan bisa bertahan sejenak. Dia akan melemah dan berakhir lebih buruk daripada Grand Miss Sovereign. Tidak, kamu tidak tahu seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk segel kekacauan primal abadi. Energi dalam tubuhmu tidak dapat memenuhi bahkan sepersejutapun. Penguasa surgawi yang baik dan jahat merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Itu sungguh mustahil. Jika mereka setuju, bukankah itu berarti Feng Hao akan mati? Kamu melupakan sesuatu, mutiara spiritual di tubuhku. Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Segera, energi biru yang tenang muncul dari telapak tangannya dan menari terus-menerus seperti nyala api. Dia melirik sekelilingnya dan berkata, energi di dalam manik spiritual tidak ada habisnya. Bahkan saya tidak dapat mengetahui seberapa besar dan kuatnya energi di dalam manik spiritual itu. Selain itu, hal yang paling penting adalah saya curiga bahwa spiritual itu manik berhubungan dengan segel di tempat ini. Saat suaranya memudar, Feng Hao tiba-tiba menekan telapak tangannya ke tanah. Dalam sekejap, tanah tempat mereka berdiri menyala dengan warna yang mempesona, seolah seluruh ruangan telah menyala. Cahaya yang menyilaukan itu bahkan lebih menyilaukan daripada keributan yang disebabkan oleh Grand Miss Sovereign. Saat cahaya menyilaukan muncul, makhluk iblis di sekitarnya melolong sedih seolah-olah mereka telah menghadapi musuh alami mereka. Mereka mundur satu demi satu. Melihat pemandangan ini, wajah Grand Miss Sovereign dan yang lainnya dipenuhi kebingungan. Ternyata mutiara spiritual di tubuh Feng Hao memiliki efek yang begitu ajaib. Mungkinkah segel tanah terlarang awal mutlak benar-benar terkait dengan mutiara spiritual di tubuh Feng Hao? Memikirkan hal ini, hati Grand Miss Sovereign dan yang lainnya dipenuhi dengan pertanyaan. Hanya dalam sedetik, cahaya di sekitarnya menghilang dan Feng Hao jatuh ke tanah seperti Grand Miss Sovereign. Dia terengah-engah seolah-olah dia pingsan karena kelelahan. Apa kamu baik-baik saja? Grand Miss Sovereign dan yang lainnya bertanya dengan cemas. Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao, mereka akan mendapat masalah besar, terutama para penguasa. Jika Feng Hao mengambil risiko lagi, mereka akan merasa lebih buruk. Feng Hao menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Segera, dia duduk bersila di tanah dan mulai terus-menerus memulihkan energi yang telah hilang dari tubuhnya. Orang dapat melihat bahwa ada energi biru tua yang terus-menerus melekat di sekitar tubuh Feng Hao, sementara auranya perlahan naik sekali lagi. Grand Miss Sovereign dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat adegan ini. Mereka tidak mengira mutiara spiritual akan digunakan dengan cara seperti ini. Namun, ini adalah metode yang sangat cocok untuk mengatasi masalah ini. Yang dibutuhkan oleh segel itu adalah sejumlah besar energi, dan mutiara spiritual kebetulan mampu menyediakannya. Banyak energi biru yang tenang seperti naga kecil yang terus berputar di sekitar tubuh Feng Hao. Sesaat kemudian, Feng Hao perlahan membuka matanya. Wajah pucatnya sekali lagi mundur. Seolah-olah energi yang hilang dari tubuhnya kembali lagi. Bagaimana perasaanmu? Grand Miss Sovereign dan yang lainnya bertanya dengan prihatin. Cukup bagus. Metode ini tidak buruk. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menemukan bahwa tidak ada masalah dengan tubuhnya. Dia bertanya, Grand Miss Sovereign, bisakah kalian merasakan berapa banyak energi yang dibutuhkan agar segel itu bisa beroperasi? Grand Miss Sovereign dan Heavenly Sovereign menganggupkan kepala dan memejamkan mata untuk merasakan perubahan pada segelnya. Adapun Feng Hao, alisnya terjalin erat seolah sedang memikirkan metode yang lebih aman. Berdasarkan apa yang baru saja mereka lakukan, energi di dalam tubuh mereka bahkan tidak akan bertahan sedetikpun sebelum diserap seluruhnya. Bahkan dengan dukungan mutiara spiritual, itu masih membuang-buang waktu saja. Terlebih lagi, mereka sepertinya tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan di sini. Suasana sunyi sekali lagi memenuhi sekeliling. Setelah cahaya menghilang, makhluk iblis di sekitarnya tampak kebingungan. Setelah menunggu beberapa saat dan memastikan bahwa tidak ada lagi energi yang membuat mereka merasa takut di dalam hati, mereka sekali lagi mengepung kelompok Feng Hao. Sembilan kemurkaan surgawi ekstrim masih dipertahankan di sekitarnya, tapi seharusnya tidak bisa menghentikan mereka lama-lama. Begitu makhluk iblis itu menyerang, mereka bisa menguras tenaga mereka sampai mati hanya dengan jumlah mereka. Pada saat ini, Feng Hao tidak memiliki keraguan. Bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan mutiara spiritual dan murka surgawi di dalam tubuhnya, tidak ada yang dapat dia lakukan, bahkan jika dia harus mengambil risiko ditemukan oleh Dao Surgawi. Lebih jauh lagi, Feng Hao merasa bahwa seharusnya ada kekuatan misterius yang melindungi tempat ini di kedalaman tanah terlarang permulaan mutlak. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat menembus tempat ini. Bagaimanapun, ini adalah segel yang diciptakan oleh dewa kuno. Dao Surgawi juga diciptakan oleh dewa kuno, dan secara logika, Dao Surgawi tidak dapat melampaui dewa kuno. Feng Hao bertaruh bahwa Dao Surgawi tidak akan menemukan keberadaannya, itulah sebabnya dia bisa dengan ceroboh menggunakan kedua kekuatan itu. Setelah beberapa saat, Soverein Primordial Chaos dan Soverein Heavenly Evil baik dan jahat membuka mata mereka dengan kejutan yang menyenangkan. Jelas ada kabar baik. Seperti yang diharapkan, sebagian kecil dari segelnya sepertinya telah diaktifkan. Meski sangat sedikit, ini memang berbeda dari yang terjadi sebelumnya. Soverein Primordial Chaos sangat terkejut. Perubahan ini jelas merupakan kabar baik bagi mereka. Tetapi ada juga kabar buruknya. Soverein Primordial Chaos dan kekuatanmu hanya dapat mengaktifkan sebagian kecil dari segel tersebut. Aku khawatir akan sangat sulit untuk mengaktifkan seluruh segel. Penguasa jahat surgawi baik dan jahat menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan kabar buruk. Seberapa sulitkah itu? Hampir mustahil untuk naik ke surga. Kekuatan seniman bela diri tertinggi dan kekuatan kaisar agung yang sebanding dengan guru ilahi bahkan tidak dapat dibandingkan dengan bagian yang sangat kecil dari segel ini. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya segel kekacauan abadi ini. 2463 Selain itu, Feng Hao juga memikirkan sesuatu selama perenungannya, tapi dia tidak yakin apakah itu akan berhasil. Tentu saja, dia harus menunggu sampai Feng Hao secara pribadi mengujinya sebelum dia tahu. Grand Miss Sovereign dan Heavenly Sovereign mengangguk. Pada titik ini, Feng Hao mungkin satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, energi yang terkandung dalam manik spiritual di tubuhnya tidak ada habisnya. Selain dia, tidak ada jalan lain. Feng Hao duduk bersilah sekali lagi. Namun, kali ini, dia pertama kali memobilisasi kekuatan soul orb di tubuhnya, membiarkan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan soul orb yang sangat besar setiap saat. Tangannya juga membentuk segel yang aneh. Tiba-tiba, Feng Hao mengeluarkan raungan pelan dan geram. Segera, telapak tangannya menempel ke tanah. Energi biru tenang yang luar biasa tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Feng Hao dan terus mengalir ke segel di sekitarnya. Karena letusan soul orb di dalam tubuhnya, energi biru yang tenang terus meningkat seperti nyala api. Seluruh tubuh Feng Hao terkontaminasi dengan energi biru yang tenang ini, dan dengan sangat cepat, ia menjadi kepompong cahaya biru yang tenang. Pada saat ini, Grand Miss Sovereign, Heavenly Sovereign, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget karena mereka menyadari bahwa Feng Hao tidak menunjukkan tanda-tanda melonggarkan cengkramannya pada segel itu. Dengan kata lain, Feng Hao masih bertahan. Bagaimana mungkin? Mulut Grand Miss Sovereign melebar keheranan. Bahkan energi tak terbatas di tubuhnya tidak dapat bertahan bahkan untuk sesaat, tapi kali ini Feng Hao tampaknya bertahan lebih lama darinya. Bahkan sekarang, sepertinya tidak ada yang salah dengan dirinya. Apa yang sedang terjadi? Belum lagi Grand Miss Sovereign, bahkan yang lain pun saling memandang dengan bingung. Penampilan Feng Hao benar-benar mengejutkan mereka. Sepertinya Feng Hao telah mencapai sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Yang Maha Tinggi. Dia hanyalah orang aneh, dan monster di antara orang-orang aneh. Bahkan setelah berpikir lama, Grand Miss Sovereign dan yang lainnya tidak dapat menemukan alasan dibaliknya. Mereka hanya bisa menghela nafas. Feng Hao hanyalah monster yang hidup. Apa yang mereka anggap mustahil, ternyata dia berhasil. Pada saat ini, hati Feng Hao benar-benar jernih. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Tiga manik spiritual di dalam tubuhnya mulai berputar dan energi di dalamnya terus menyebar. Dapat dikatakan bahwa dia tidak akan berada dalam situasi seperti yang dia alami sebelumnya. Selama kontemplasinya, Feng Hao menemukan masalah. Dia pertama kali memikirkan energi di tubuhnya, dan bukan kekuatan manik spiritual. Dia hanya berpikir untuk menggunakan kekuatan manik spiritual untuk mengisi kembali energi yang telah hilang, tapi dia mengabaikan satu hal. Itu adalah dengan secara langsung membiarkan kekuatan manik spiritual memasuki segelnya. Dengan cara ini, dia tidak akan melemah karena kehilangan energi. Selanjutnya, dia menggunakan kekuatan manik spiritual yang tidak melewati tubuhnya. Metode ini setara dengan menyederhanakan proses. Itu menghilangkan langkah dia bertindak sebagai media energi, dan membiarkan energi tak terbatas dari manik-manik spiritual dicurahkan secara langsung. Dengan cara ini, akan ada efek yang tidak terduga. Kemungkinan bahkan Feng Hao sendiri tidak menyangka betapa menakutkannya energi di dalam manik spiritual itu. Yang dia tahu hanyalah bahwa di bawah ketekunannya yang terus menerus, energi yang keluar dari dalam manik spiritual masih sangat kuat. Satu jam berlalu secara bertahap, Feng Hao telah berubah menjadi kepompong cahaya biru tua. Cahaya yang sangat menyilaukan muncul dari sekeliling sekali lagi, menyebabkan makhluk iblis terus panik. Mereka perlahan-lahan mundur, tidak mampu menghadapi cahaya. Cahaya melambangkan kekuatan segel. Setelah kekuatan manik spiritual di tubuh Feng Hao dicurahkan, segel, yang telah lama terdiam, menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat surgawi sesekali menutup mata mereka dengan kegembiraan di wajah mereka. Di bawah penguatan energi yang terus menerus dari manik spiritual di tubuh Feng Hao, segel itu perlahan-lahan bangkit, dan mereka dapat mengetahuinya dari fluktuasi energi. Hebat, metode Feng Hao memang efektif. Grand Miss Sovereign mengayunkan tinjunya dan berkata dengan suara sedikit gemetar. Dengan cara ini, mereka sekali lagi dapat menghentikan kerusuhan di kawasan terlarang mutlak awal. Saya ingin tahu berapa lama Feng Hao bisa bertahan. Penguasa surgawi yang baik dan jahat menarik nafas dalam-dalam dan memperlihatkan ekspresi khawatir. Meskipun tindakan Feng Hao bermanfaat bagi mereka, siapa yang tahu jika energi dari manik spiritual akan menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Pada saat ini, Feng Hao tampaknya telah tenggelam dalam kegilaan saat dia terus-menerus mendorong kekuatan permata spiritual di tubuhnya. Ini karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan ritme ini sama sekali. Seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa kecepatan aliran energi dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah segel itu secara tidak sadar menyerap energinya untuk membangunkan dirinya sendiri. Misalnya, segel itu telah tertidur terlalu lama, dan energi dari Feng Hao dan Grand Miss Sovereign tidak dapat membangunkannya. Tapi sekarang, energi dari manik spiritual di tubuh Feng Hao tidak hanya membangunkan segelnya, tetapi juga mulai menyerap energi dari manik spiritual. Pada saat ini, Feng Hao bersuka cita karena dia akhirnya memikirkan metode yang tidak dapat dianggap sebagai metode. Jika dia tetap mengikuti cara sebelumnya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai langkah ini. Tapi sekarang, setelah mengaktifkan energi dari manik spiritual, Feng Hao menyadari bahwa tidak lama kemudian segel itu akan terbangun dan mulai beroperasi kembali. Namun, jelas sekali bahwa cara hidup dunia ini aneh. Semakin kritis momennya, semakin besar kemungkinan sesuatu akan terjadi. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang menghentikan tindakan Feng Hao, seolah-olah tidak mau membiarkan Feng Hao mengaktifkan segel sepenuhnya. Selanjutnya, Grand Miss Sovereign dan yang lainnya juga menemukan bahwa makhluk iblis yang mundur di sekitar tampaknya menjadi lebih heboh setelah mengeluarkan raungan marah. Mereka bahkan mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh cahaya tersebut. Mereka ingin maju dan menghentikan Feng Hao sepenuhnya. Dalam sekejap, wajah Grand Miss Sovereign menjadi gelap. Terlalu banyak makhluk iblis terkutuk ini. Mungkin hal itu tidak akan terjadi dalam keadaan normal, tetapi dalam kondisi medan seperti itu dan pada saat yang genting, hal itu akan sedikit merepotkan. 2464 Menghadapi makhluk iblis itu, Grand Miss Sovereign dan yang lainnya mengerutkan alis mereka. Tidak baik bagi mereka untuk terus seperti ini. Begitu makhluk iblis mulai menyerang ke depan, mereka harus menanggung kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Meskipun makhluk iblis ini memang sangat lemah di matanya, sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa diganggu, jumlah makhluk iblis di depan mereka terlalu menakutkan. Begitu mereka menyerang seperti gelombang pasang yang mengamuk, bahkan jika beberapa dari mereka bergabung, mereka tidak akan mampu menghentikan mereka dalam waktu lama. Binatang iblis bisa mengabaikan lingkungan sekitar tanpa gangguan sedikitpun, tapi mereka tidak bisa. Mereka memiliki aura dingin yang menakutkan, dan begitu mereka bersentuhan dengannya, mereka akan berubah menjadi patung es dan tertidur selamanya di tempat ini. Meskipun manik spiritual di tubuh Feng Hao memancarkan energi, makhluk iblis itu menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk menerobos energi Feng Hao. Makhluk iblis itu sepertinya diperintahkan oleh seseorang di belakang layar. Gerakan mereka sangat teratur, jika itu orang lain, itu tidak terbayangkan. Bagaimanapun, ini hanyalah makhluk iblis. Pada saat yang sama, di luar tanah terlarang permulaan absolut, para ahli lembah Dao yang mendalam juga merasakan fluktuasi energi yang tidak biasa dan mereka segera berada dalam kondisi waspada. Kali ini, formasi empirean sekte penusuk langit telah kembali. Tong Tian berdiri di tepi celah saat angin dingin bertiup melewatinya, mengibarkan jubahnya. Dia mengerutkan alisnya saat dia melihat zona terlarang awal mutlak di bawah. Dia bisa merasakan riak energi kacau yang seperti gelombang lautan yang akan mengalir keluar dan menelan daratan ini. Apa sebenarnya yang terjadi di bawah sana? Tong Tian bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa segel dari zona terlarang permulaan absolut telah dibiarkan tidak diperkuat selama bertahun-tahun, yang menyebabkan situasi saat ini. Bahkan saat ini, dia masih dalam kegelapan. Di kedalaman zona terlarang awal mutlak, kekuatan segel mulai bangkit. Bersamaan dengan tiga manik spiritual di tubuh Feng Hao, energi tak terbatas melonjak seperti banjir dan dengan cepat diserap oleh segel primal chaos yang abadi. Cahaya ilahi di sekitarnya semakin menyilaukan, sedemikian rupa sehingga samar-samar menerangi seluruh dunia bawah tanah. Pada saat ini, hati Grand Miss Sovereign dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam saat mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya perlahan menyebar. Tekanan semacam ini yang bahkan bisa dirasakan oleh para ahli di level mereka, dipancarkan dari segel primal chaos yang abadi. Dari kelihatannya, selama dia bertahan selama jangka waktu tertentu, tiga manik jiwa di dalam tubuh Feng Hao akan mampu menghidupkan kembali seluruh segel sekali lagi. Pada saat itu, kekacauan di zona terlarang awal mutlak akan meredah sepenuhnya. Adapun makhluk iblis ini, mereka akan menjadi abu karena kekuatan segel. Saat kekuatan segel terbangun, makhluk iblis di sekitarnya tidak bisa lagi menekan rasa takut di hati mereka. Mereka jatuh ke dalam kegilaan saat mereka terus-menerus mengaum ke langit. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya meraum ke langit, mengguncang seluruh dunia bawah tanah. Bahkan para ahli lembah Suandao yang menjaga zona terlarang terluar mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Apa sebenarnya yang terjadi di bawah sana? Tidak ada yang tahu, bahkan Tong Tian pun tidak berani memasuki kedalaman area terlarang tanpa izin, karena dia tahu betapa menakutkannya segel di bawah. Itu menyegel keberadaan yang hampir tak terbayangkan menakutkan. Bahkan jika itu adalah makhluk tertinggi, jika dia ceroboh, dia akan terkubur seluruhnya di dalam. Kalian semua, lakukan yang terbaik untuk melindungi Feng Hao. Jangan biarkan binatang terkutuk itu menghancurkannya saat ini. Wajah primordial Chaos Sovereign pucat pasti. Sekarang Feng Hao telah membangkitkan kekuatan segel, itu adalah momen yang paling penting. Jika makhluk iblis itu menyerang mereka tanpa mempedulikan kekuatan segelnya, tidak peduli apakah itu Feng Hao atau mereka, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Evil Good Sovereign, Black Flame Killin Monarch, dan Radiant Sun Sovereign saling bertukar pandang. Mereka bertiga mengambil langkah maju dan kekuatan puncak mereka keluar dari tubuh mereka. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, mereka masih berada di puncak benua seratus ras. Ketiganya bekerja sama untuk melindungi Feng Hao, terus-menerus mengusir makhluk iblis yang mencoba menerobos cahaya ilahi dari segel. Adapun Xiao Qiyu dan Feng Saoyun, mereka membawa primordial Chaos Sovereign di punggung mereka dan diam-diam duduk di samping Feng Hao, menunggu hasilnya. Feng Saoyun masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Setelah melalui banyak hal, dia memiliki keyakinan mutlak pada Feng Hao dan ayahnya. Ketika primordial Chaos Sovereign mendekati Feng Hao, wajahnya sedikit berubah, karena dia merasakan energi biru tua di sekitar Feng Hao samar-samar mendekatinya. Primordial Chaos Sovereign perlahan mengulurkan tangannya dan meraih energi biru. Tubuhnya bergetar dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Pada saat itu, penguasa primordial juga merasakan bahwa pancaran cahaya ilahi biru di permukaan tubuh Feng Hao sangat berguna baginya, terutama ketika dia berada dalam kondisi di mana dia berada di ambang kelelahan. Ia sebenarnya mampu memulihkan energi di dalam tubuhnya dengan cepat. Primordial Chaos Sovereign tersenyum dan duduk tanpa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, ia mulai menyerap energi biru. Dia tahu Feng Hao melakukan ini dengan sengaja. Feng Hao ingin dia pulih ke kondisi puncaknya sesegera mungkin. Energi yang terkandung dalam manik spiritual terlalu besar. Bahkan setelah membangunkan segel kekacauan primal abadi, ia masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti setelah setengah jam, apalagi membangkitkan energi dalam tubuh penguasa kekacauan primordial. Tunggu, tunggu setengah jam lagi, tidak, sepuluh menit. Primordial Chaos Sovereign mengertakkan gigi dan berkata pada mereka bertiga. Sebelumnya, melalui komunikasi antara Feng Hao dan akal sehatnya, dia sepertinya merasakan bahwa segel itu akan diaktifkan sepenuhnya dalam setengah jam lagi. Tapi primordial Chaos Sovereign melihat mereka bertiga dan merasa bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari setengah jam. Karena itu, dia mengertakkan gigi dan berkata bahwa mereka hanya perlu bertahan selama sepuluh menit. Di bawah dukungan energi biru tua di sekitar Feng Hao, energi primordial Chaos Sovereign pulih dengan cepat. Dia hanya membutuhkan sepuluh menit. 2465. Penguasa jahat baik dan jahat tidak banyak bicara. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam setengah jam, karena primordial Chaos Sovereign mengatakan bahwa mereka harus bertahan selama sepuluh menit, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan selama sepuluh menit. Tak perlu dikatakan lagi, hal yang menakutkan tentang makhluk iblis ini adalah jumlah mereka tidak dapat diukur. Jika dilihat sekilas, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Meskipun segelnya terbangun, ada cahaya ilahi yang sangat mempesona di sekitar Feng Hao dan yang lainnya, bersama dengan sembilan bencana surgawi ekstrim milik Feng Hao. Kekuatan segel saja sudah cukup untuk menghentikan banyak makhluk iblis. Banyak dari mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pancaran cahaya ilahi karena mereka tidak dapat menerobosnya. Makhluk-makhluk iblis itu memiliki ekspresi hirup pikuk di wajah mereka. Mereka tidak takut akan kerusakan mengerikan yang ditimbulkan oleh pancaran cahaya ilahi pada mereka, jadi mereka terus menyerang. Makhluk iblis yang tak ada habisnya terus menyerang, dan di bawah serangan yang tak ada habisnya, pancaran cahaya ilahi pada segel akhirnya mereduk. Bagaimanapun, segel itu belum sepenuhnya terbangun saat ini, dan ia hanya mengandalkan sebagian dari kekuatannya untuk menghentikan serangan makhluk iblis itu. Abu yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Itu adalah abu yang ditinggalkan oleh serangan makhluk iblis pada segel. Setelah memusnahkan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya, pancaran cahaya ilahi pada segel mulai melemah, dan bahkan sembilan bencana surgawi ekstrim milik Feng Hao menanggung beban serangan paling berat. Pada saat ini, Auman keras bergema dari jauh, seolah-olah itu adalah Auman yang tidak diinginkan dari sebuah keberadaan yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu suara gemuruh bergema, seluruh tanah terlarang awal mutlak bergetar. Itu adalah aura yang tak terlukiskan yang bahkan membuat wajah penguasa jahat baik dan jahat menjadi pucat saat mereka saling memandang dalam ketakutan. Bisakah manusia mempunyai kekuatan seperti itu? Saat ini, mereka bukan satu-satunya yang terkena dampaknya. Pada saat yang sama, apakah itu area terlarang abadi atau area terlarang surgawi? Para ahli tertinggi dari Puncak Ling Xiao dan Penatua Klan Penjaga Suanyuan juga mengangkat kepala mereka, melihat ke arah area terlarang permulaan absolut dengan ekspresi serius. Apakah catatan yang ditinggalkan nenek moyang kita benar? Akankah keberadaan mengerikan itu kembali turun ke negeri ini? Orang tua Suanyuan menunduk dan menghela nafas. Dia tahu bahwa area terlarang awal mutlak sedang dalam masalah kali ini, tapi dia tidak bisa pergi. Begitu dia pergi, tidak akan ada seorang pun yang menjaga area terlarang awal mutlak. Saat ini, gejolak di kawasan terlarang permulaan absolut masih berlangsung. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menekannya dengan mengandalkan para ahli dari klan penjaga. Hanya dia yang bisa menjaga tempat ini. Di area terlarang kuno, ahli tertinggi dari Puncak Ling Xiao memandang ke langit di kejauhan. Itu adalah arah dari area terlarang permulaan mutlak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Seorang penatua tertinggi muncul di belakangnya. Perintahkan semua orang untuk mempertahankan tempat ini sampai mati. Jika tidak ada cukup orang, kirim sinyal kembali dan suruh letian membawa bala bantuan. Ahli tertinggi dari Puncak Ling Xiao juga mengerutkan kening. Dia tahu bahwa sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi di area terlarang awal mutlak. Sebagai pemimpin kekuatan raksasa, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton peristiwa besar seperti area terlarang awal mutlak. Kalau begitu kamu, pakar tertinggi di belakangnya juga bingung. Pada saat ini, ahli tertinggi dari Puncak Ling Xiao tidak sedang menjaga area terlarang permulaan mutlak. Kemana dia berencana pergi? Aku akan melakukan perjalanan ke area terlarang permulaan mutlak. Dua area terlarang lainnya berada dalam kekacauan, tapi yang ini masih baik-baik saja. Selama kita melakukan tindakan pencegahan ekstra, seharusnya tidak ada masalah. Pakar tertinggi dari Puncak Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh sebelum menghilang dari tempat aslinya. Di kedalaman area terlarang permulaan absolut, Tong Tian mengepalkan tinjunya, masih berdiri di tepi celah. Raungan tadi hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya. Kekuatan macam apa itu, bahkan dia merasa kalah bersaing dengannya. Setelah beberapa saat, ahli tertinggi dari Puncak Ling Xiao juga tiba. Dia melihat Tong Tian berdiri di tepi celah dan bertanya langsung, apa yang terjadi? Apakah keberadaan di area terlarang permulaan absolut terbangun? Saya juga tidak tahu. Grandmaster Tong Tian tidak penasaran melihatnya. Sebaliknya, dia menghela nafas dan menunjuk ke bawah. Hong Meng, Raja Surgawi baik dan jahat dan yang lainnya ada di bawah sana. Mereka sudah lama berada di zona terlarang, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi mereka berdua benar-benar kembali. Pakar tertinggi Puncak Ling Xiao mengangkat alisnya. Rupanya dia juga sedikit terkejut. Beberapa waktu lalu, dia juga mendengar beberapa rumor, namun dia tidak mengetahui detailnya. Dia hanya menebak bahwa kedua pengkhianat di masa lalu telah kembali. Hong Gu, kamu dan Hong Meng memiliki hubungan darah. Mungkinkah kamu masih tidak bisa melepaskan prasangka yang kamu miliki di masa lalu? Tong Tian menggelengkan kepalanya. Huff, hubungan darah. Siapa yang peduli dengan hal semacam itu? Pakar tertinggi dari Puncak Ling Xiao mendengus. Namanya jelas Hong Gu, dan menurut kata-kata Tong Tian, dia sepertinya memiliki hubungan darah dengan Hong Meng. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai saudara-saudara. Saat ini, biarkan masa lalu berlalu untuk saat ini. Yang paling penting adalah menenangkan sepenuhnya masalah di area terlarang. Tong Tian berkata dengan dingin. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Ternyata memang ada keberadaan mengerikan yang tersegel di area terlarang. Tapi pemilik suara gemuruh itu pastilah seseorang yang tidak bisa mereka lawan. Jika keberadaan seperti itu keluar dari segelnya, itu mungkin akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Seharusnya tidak ada masalah apapun di kawasan terlarang surga. Dengan patua suanyuan memegang benteng, makhluk-makhluk iblis itu tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah selama mereka ditekan. Hong Gu mengerutkan alisnya. Tapi satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah area terlarang primordial yang dia pimpin tidak berada dalam kekacauan. Mungkin itulah satu-satunya hal yang membuatnya bahagia. Tapi area terlarang permulaan absolut jelas sedikit berbeda. Saya hanya khawatir ada masalah dengan segelnya. Jika penguasa primordial dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikannya, maka saya khawatir kita akan berada di dalam masalah besar. Alistong Tian belum mengendur. Saat ini, dia tidak sabar untuk bergegas ke kedalaman tanah terlarang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, dia tidak bisa karena Grand Miss Sovereign masih berada di bawah. Bahkan jika dia jatuh, jika Grand Miss Sovereign tidak bisa menyelesaikan masalahnya, bahkan penampilannya tidak akan mengubah situasi. 2466 Jangan khawatir, meskipun orang itu tidak punya apa-apa lagi, dia tak tertandingi dalam dao segel di dunia penglai. Belum lagi, tidak ada orang yang lebih mengenal segel tanah terlarang permulaan absolut selain dia. Honggu dengan dingin mendengus. Meskipun nadanya penuh dengan prasangka, dia harus mengakui bahwa pencapaian penguasa primordial dalam dao segel tidak ada bandingannya. Saya harap begitu, kata Tong Tian dengan wajah penuh kekhawatiran. Faktanya, sebelum terjadi kekacauan di area terlarang, tidak ada seorang pun, termasuk dia, yang terlalu memperhatikan legenda tersebut. Ada segel di area terlarang, tapi sekuat apapun itu, tidak mungkin sekuat itu. Namun, setelah mengalami kejadian tadi, dia akhirnya tahu bahwa di bawah area terlarang, ada eksistensi yang tidak bisa dia dan orang lain lawan. Pada saat ini, sembilan kekuatan ekstrim telah menjadi sangat lemah di kedalaman tanah terlarang awal mutlak. Namun baru lima menit berlalu, jadi bisa dibayangkan betapa mengancamnya makhluk iblis itu. Penguasa surgawi dan penguasa baik saling bertukar pandang dan meraung. Ketiganya melepaskan energinya masing-masing dan terjalin bersama, membentuk rantai energi baru yang melindungi lingkungan sekitar. Ledakan. Bersamaan dengan suara samar, sembilan bencana surgawi ekstrim di sekitarnya runtuh dan tubuh Feng Hao, yang diselimuti cahaya ilahi biru, bergetar. Pada saat ini, bahkan skoc surgawi di tubuhnya tidak dapat menghentikan serangan makhluk iblis itu. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti iblis yang kembali dari neraka. Kekuatan segel kekacauan primal tak terbatas sudah mulai surut, seolah sedang menunggu kebangkitan terakhirnya. Tidak ada cara untuk mengalihkan lebih banyak kekuatan untuk menghentikan makhluk iblis itu. Pada saat ini, hati Feng Hao jernih dan tiga manik spiritual di tubuhnya terus berputar. Energi tanpa batas mengalir ke seluruh tubuhnya dan langsung diekstraksi oleh segelnya. Pada saat yang sama, Feng Hao merasakan sesuatu memanggilnya. Selanjutnya, tiga manik spiritual di dalam tubuhnya beresonansi satu sama lain. Situasi ini menyebabkan Feng Hao merasa bersemangat di dalam hatinya. Ini berarti jelas ada manik spiritual lain di dalam area terlarang permulaan mutlak. Lebih jauh lagi, ia mungkin telah jatuh ke dalam tanah terlarang. Jika ingin mendapatkannya, dia harus memasuki tanah terlarang. Meski dia tidak membuka matanya, dia bisa merasakan situasi di luar. Dia tahu bahwa makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya ingin menghancurkan mereka untuk mencegah energi Feng Hao membangkitkan segel kekacauan primal tak terbatas. Sedemikian rupa sehingga Feng Hao samar-samar bisa merasakan sepasang mata dingin yang menatapnya dalam kegelapan. Itu adalah perasaan yang samar-samar, tapi Feng Hao bisa merasakannya dengan jelas. Dia ingin menangkap sumber matanya, tapi dia tidak bisa menguncinya. Setelah mencoba beberapa saat, dia tidak dapat menemukan apapun, jadi dia menyerah. Meskipun perasaan diawasi oleh orang lain membuat Feng Hao merasa sangat tidak nyaman, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Setelah serangkaian kerja keras, Feng Hao dapat dengan jelas merasakan bahwa di ruang kosong di sekitarnya, ada banyak rune rumit yang diaktifkan oleh kekuatan mutiara jiwa. Rune ini membentuk segel primal chaos yang abadi. Selama dia diberi lebih banyak waktu, kekuatan tiga mutiara jiwa di tubuhnya akan mampu membangkitkan segel sepenuhnya. Namun, apakah monster di sekitarnya akan memberinya waktu untuk melakukannya? Jawabannya jelas tidak. Bahkan Feng Hao sendiri mengetahui tekanan yang dihadapi oleh yang mulia surgawi dan yang mulia serta yang lainnya. Menghadapi serangan tak berujung dari makhluk-makhluk iblis, bahkan jika mereka bisa dengan mudah membunuh sejumlah besar makhluk iblis, mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama dari mereka. Jumlahnya terlalu banyak, hampir mustahil untuk membunuh mereka semua. Namun, mereka tidak bisa mundur sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa menghindari serangan terberat untuk sementara waktu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Sepuluh menit kemudian, Radiant Sun Soverein adalah orang pertama yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Wajahnya menjadi sepucat kertas lilin. Dalam sepuluh menit terakhir, dia terus-menerus menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk membunuh makhluk iblis yang tidak tahu apa arti hidup dan mati. Di bawah konsumsi energi yang begitu besar, Radiant Sun Soverein adalah orang pertama yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi, diikuti oleh Black Flames Kilin Monarch. Dia juga mengalami kelelahan. Bahkan jika dia ingin melanjutkan, dia tidak memiliki sedikitpun energi yang tersisa di tubuhnya. Untungnya, Primal Chaos Soverein tiba-tiba membuka matanya dan melepaskan aura di dalam tubuhnya sekali lagi, membentuk cahaya pelangi. Kemana pun cahaya pelangi lewat, makhluk iblis itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka dimusnahkan. Kalian berdua, cepat pulih. Aku ingin tahu berapa lama lagi yang dibutuhkan Feng Hao, kata penguasa Primal Chaos dengan tergesa-gesa. Raja Kilin Api Hitam dan penguasa Matahari Bersinar juga duduk di samping Feng Hao dan menggunakan kekuatan manik spiritual untuk memulihkan energi mereka. Itu karena kekuatan manik spiritual sungguh tak terbatas, tak terbatas hingga melebihi imajinasi mereka. Saat ini, masih belum ada pergerakan dari Feng Hao. Tidak ada yang tahu persis berapa lama dia harus mempertahankan keadaan ini sebelum dia bisa membangunkan seluruh segel kekacauan abadi. Dengan tambahan Primal Chaos Sovereign, Evil Good dan Evil Sovereign juga mendapatkan ruang bernapas. Lagi pula, jika keduanya bergandengan tangan, setidaknya mereka bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Feng Saoyun menggigit bibirnya saat rasa haus akan kekuasaan melonjak di hatinya sekali lagi. Jika dia memiliki kekuatan lebih, dia akan bisa membantu dalam situasi ini. Namun, dia tidak cukup kuat. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Bahkan jika Feng Saoyun telah menerobos ke alam Kaisar Agung, dia masih terlalu lemah. Setidaknya, dia masih lemah saat menghadapi Primal Chaos Sovereign dan yang lainnya. Pikiran Feng Saoyun menyebabkan dia tenggelam dalam keadaan ajaib. Dia terus-menerus haus akan kekuatan yang lebih besar. Di masa lalu, dia ingin mendapatkan kekuatan lebih besar untuk membalas dendam. Tapi sekarang, dia ingin mendapatkan kekuatan lebih besar untuk melindungi semua miliknya. Dengan sangat cepat, helai demi helai cahaya ilahi yang cemerlang terkondensasi di dalam tubuh Feng Saoyun. Cahaya ilahi ini terus menyebar, menyebabkan riak terbentuk di ruang kosong kemanapun ia melewatinya. Berdengung! Ruang angkasa bergetar, dan perubahan yang tidak diharapkan oleh Grand Miss Sovereign dan yang lainnya terjadi. Mereka menatap Feng Saoyun dengan heran, dan tidak satupun dari mereka mengerti apa yang sedang terjadi. 2467 Adegan ini sangat mengejutkan. Bahkan Master of Remordial Chaos tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Namun, pemandangan aneh terjadi tepat di depan matanya. Seluruh tubuh Feng Saoyun mulai melayang di udara, berubah menjadi bola cahaya yang sangat menyelaukan yang terus-menerus memancarkan cahaya ilahi. Kemana pun pancaran cahaya ilahi lewat, ruangan itu akan terus beriak. Pada saat ini, seluruh dunia bawah tanah sepertinya terhenti. Makhluk iblis yang ingin bergegas menghentikan Feng Hao langsung dimusnahkan. Ini bukan fenomena lokal, tapi terjadi terus-menerus. Segera, Master of Remordial Chaos dan yang lainnya menyadari bahwa pancaran cahaya ilahi yang dipancarkan dari tubuh Feng Saoyun menyebabkan kerusakan besar pada makhluk iblis. Bahkan kecepatan pemijahan makhluk iblis tidak dapat mengimbangi kekuatan pancaran cahaya ilahi yang dipancarkan dari tubuh Feng Saoyun. Dalam sekejap, zona vakum muncul di sekitarnya sekali lagi. Hal ini disebabkan oleh pancaran cahaya ilahi yang terus-menerus terpancar dari tubuh Feng Saoyun. Makhluk iblis tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan dimusnahkan secara paksa. Ini orang aneh lainnya. Melihat pemandangan ini, Raja Api Hitam Kilin tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan kata, aneh, untuk menggambarkan Feng Saoyun. Beberapa dari mereka tidak dapat bertahan terlalu lama meskipun mereka bergabung. Namun, Feng Saoyun hanya membutuhkan waktu singkat untuk melenyapkan sebagian besar makhluk iblis itu. Orang harus tahu bahwa Feng Saoyun hanya ada di alam Kaisar Agung. Terlebih lagi, dia baru saja maju ke alam Kaisar Agung. Bahkan Master of Primordial Chaos tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Namun, dia segera menyadari bahwa situasi Feng Saoyun sedikit menggugah pikiran. Feng Saoyun sepertinya bisa menggunakan kekuatan segel Primal Chaos yang abadi. Mengapa? Master of Primordial Chaos melebarkan matanya dan menatap Feng Saoyun. Setelah merasakannya dengan cermat, dia menemukan bahwa kekuatan Feng Saoyun tidak berbeda dengan segel Primal Chaos yang abadi. Dengan kata lain, alasan mengapa Feng Saoyun dapat menekan makhluk iblis dengan begitu mudah adalah karena dia meminjam kekuatan segel Primal Chaos yang abadi. Namun meski begitu, itu sudah cukup mengejutkan penguasa primordial. Segel kekacauan Primal abadi diciptakan oleh dewa kuno. Bahkan jika dia sangat akrab dengan segel itu, dia masih tidak bisa mengendalikannya. Namun, Feng Saoyun bisa. Namun, kondisi Feng Saoyun dengan cepat menghilang. Setelah memusnahkan sebagian besar makhluk iblis, cahaya ilahi yang dipancarkan dari tubuhnya tiba-tiba meredup, dan dia sekali lagi kembali ke penampilan normalnya. Feng Saoyun membuka matanya dengan bingung. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa binatang iblis itu tidak terlihat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat ke arah Grand Miss Sovereign dan yang lainnya, dia melihat bahwa mereka sedang memandangnya seolah-olah dia adalah monster. Apa yang terjadi? Di mana monster-monster itu? Feng Saoyun bertanya dengan ragu. Dia mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa hanya sebagian kecil dari makhluk iblis yang selamat. Namun, mereka tidak berani bertindak sembarangan saat ini. Mereka semua melihat ke arah Feng Saoyun dan yang lainnya dengan mata ketakutan. Kamu, kamu tidak tahu? Raja Kilin Api Hitam bertanya dengan bingung. Entahlah, samar-samar aku merasakan perasaan aneh tadi. Saat aku bangun, rasanya seperti ini. Feng Xiaoyun juga menggelengkan kepalanya. Ekspresi bingungnya sama dengan memberi tahu yang lain bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Grand Miss Sovereign dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Bagaimana Feng Saoyun mengaktifkan segel primal chaos yang abadi? Apa yang baru saja kamu lakukan? Ceritakan padaku secara detail. Mata sang Grand Miss Sovereign bersinar terang. Jika dia bisa mengetahui apa yang terjadi, dia bahkan bisa menggunakan proses tersebut untuk meminjam kekuatan segelnya lagi. Kekuatan segel yang dipasang oleh dewa kuno dapat digunakan olehnya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Baru saja, saya hanya memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Saya ingin melindungi semua orang, dan kemudian saya menjadi seperti ini. Feng Saoyun menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dalam keadaan linglung, dia merasa seperti sedang bermimpi. Saat dia bangun, dia sudah seperti ini. Grand Miss Sovereign dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tidak disangka dia benar-benar bisa beresonansi dengan keberadaan segel dan untuk sementara memiliki kekuatan segel. Ini sungguh tidak terbayangkan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mempercayainya. Namun, ekspresi serius Feng Saoyun sepertinya tidak berbohong. Terlebih lagi, dia tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Aneh sekali, bagaimana ini bisa terjadi? Penguasa surgawi yang baik dan jahat menggelengkan kepalanya. Jelas, dia juga tidak bisa memahaminya. Lupakan saja, aku khawatir kita tidak dapat mengetahui kedalaman dibalik semua ini. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, kita telah berhasil memaksa makhluk-makhluk iblis ini mundur untuk sementara waktu. Dan memberi Feng Hao lebih banyak waktu. Grand Miss Sovereign mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, penguasa nenek dan penguasa baik dan jahat surgawi dapat dengan jelas merasakan bahwa ada energi yang sangat menakutkan yang beredar di ruang bawah tanah ini. Energi itu adalah segel kekacauan abadi. Terlebih lagi, dari kelihatannya, Feng Hao sepertinya akan berhasil. Riak di sekelilingnya semakin kuat, dan bahkan ruang di sekitarnya terus mengeluarkan riak yang menakutkan. Seolah-olah seorang ahli yang tertidur perlahan-lahan terbangun. Adapun makhluk iblis itu, tidak banyak yang tersisa. Apa yang membuat Grand Miss Sovereign dan yang lainnya merasa aneh adalah setelah transformasi tubuh Feng Shaoyun, makhluk iblis itu tidak terus muncul. Sepertinya segelnya sudah berfungsi. Sialan, kenapa aku punya firasat buruk tentang ini? Kata kilin api hitam raja dengan santai. Dia melihat sekeliling dan bergumam, kenapa aku merasa ada sepasang mata yang menatapku. Ini terlalu aneh. Penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat mengerutkan kening. Namun, mereka tidak mengatakan apapun karena mereka tidak mempunyai perasaan seperti itu. Namun, kilin penguasa api hitam seharusnya tidak salah sangka. Pada tingkat kultivasi mereka, beberapa perasaan tidak akan muncul begitu saja. 2468 Hanya Raja Kilin api hitam yang memiliki perasaan seperti itu. Tidak ada orang lain yang bisa merasakannya, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Sekitar satu jam kemudian, pancaran cahaya biru di tubuh Feng Hao akhirnya meredup. Pada saat yang sama, Grand Miss Sovereign menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, Baiklah, segelnya telah terbangun. Saat suara Grand Miss Sovereign turun, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba bersinar. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan beberapa rune rumit secara bertahap muncul. Dengan sangat cepat, dimanapun tatapan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya melintas, mereka dipenuhi dengan rune yang rumit. Rune-rune ini terjalin bersama, membentuk segel yang rapat. Ini adalah segel kekacauan abadi. Di saat yang sama, Feng Hao juga terbangun. Dia membuka matanya sedikit dan melihat perubahan di ruang sekitarnya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia tahu bahwa dia mungkin berhasil. Segel primal chaos yang abadi telah terbangun. Pada saat berikutnya, suara gemuruh keras terdengar. Makhluk iblis yang tersisa dimusnahkan dalam sekejap. Segel primal chaos yang abadi diaktifkan sekali lagi. Itu tidak menunjukkan belas kasihan kepada makhluk iblis yang tersisa dan langsung menghancurkan mereka. Pada saat ini, kebangkitan segel primal kekacauan abadi telah menghasilkan banyak fenomena aneh. Entah itu Honggu, Tongtian, atau patua suanyuan di tanah terlarang surga absolut, semuanya terkejut. Pilar cahaya yang menyilaukan melesat dari dasar tanah terlarang permulaan mutlak, menembus langit. Karena fluktuasi energi yang mengerikan dari cahaya yang menyilaukan ini, Honggu dan Tongtian tidak berhenti dan langsung meninggalkan tempat ini. Mereka melihat pilar cahaya yang menyilaukan dengan rasa takut yang masih ada. Pilar cahaya ini adalah fluktuasi energi yang dihasilkan oleh kebangkitan segel primal kekacauan abadi. Momentum yang ditimbulkannya begitu besar sehingga bahkan dua ahli tertinggi pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Apa yang terjadi di bawah sana? Bahkan segelnya telah diaktifkan. Wajah Tongtian menjadi sangat serius. Dia sudah menduga sesuatu yang buruk telah terjadi. Jika tidak terjadi apa-apa, lalu bagaimana segelnya bisa disentuh? Siapa yang tahu? Tapi karena segelnya sudah disentuh, seharusnya tidak ada masalah. Lagipula, kekuatan segelnya masih ada. Honggu juga menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka tidak terlalu mementingkan tanah terlarang, segelnya dipasang oleh dewa kuno. Seharusnya tidak ada masalah karena itu bisa menyegel keberadaan yang mengerikan. Saya harap begitu, Sky Ridge juga berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, dunia bawah tanah dipenuhi cahaya saat energi tak terbatas terus menyebar. Seluruh segel primal chaos yang abadi langsung terbangun. Melihat pemandangan ini, penguasa dunia purba menghela nafas lega. Karena segel kekacauan primal abadi telah terbangun, maka tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Kecuali makhluk yang tersegel itu bisa menembus segel itu lagi, tapi kemungkinannya tidak besar. Rasanya seperti kita selamat dari bencana. Penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Faktanya, jika bukan karena resonansi tiba-tiba Feng Saoyun dengan segel tersebut, itu tidak akan bertahan sampai sekarang. Bahkan jika mereka tidak mati, setidaknya mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Serangan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya jelas membuat pusing mereka. Apakah kita masih akan masuk? Raja Kilin Api Hitam bertanya setelah merenung sejenak. Berbeda dengan yang lain, dia tidak bisa menghilangkan kegelisahan di hatinya meskipun segelnya telah terbangun. Entah kenapa, dia bisa merasakan sepasang mata menatapnya dalam kegelapan. Mata dingin itu membuat hatinya bergetar. Penguasa dunia purba dan penguasa jahat baik dan jahat bertukar pandang. Secara logika, misi mereka seharusnya sudah selesai dan segelnya sudah terbangun. Jadi mereka tidak perlu masuk lagi. Tujuan mereka adalah menemukan sumber kekacauan di tanah terlarang, dan mereka telah menemukan dan menyelesaikannya. Mereka masih harus mempertimbangkan Feng Hao. Karena Feng Hao, mereka mungkin harus masuk lebih jauh ke tanah terlarang. Seperti yang diharapkan, Feng Hao merenung sebentar sebelum berkata, Saya ingin masuk lebih dalam. Saya menyarankan agar kita tidak masuk lebih dalam untuk saat ini. Ada beberapa keberadaan mengerikan yang tersegel di kedalaman yang bahkan tidak dapat kita hadapi. Penguasa dunia purba menghela nafas. Dia tidak berusaha menakuti mereka. Sebenarnya, ada keberadaan yang sangat kuat yang tersegel di tiga negeri terlarang. Mereka adalah eksistensi yang sebanding dengan dewa-dewa kuno di masa lalu. Bagaimana mereka bisa melawannya? Aku tahu, tapi ada manik spiritual lain di dalamnya. Aku harus mendapatkannya. Feng Hao berkata dengan suara rendah. Selama proses tadi, dia akhirnya yakin bahwa ada manik-manik spiritual di tanah terlarang awal mutlak. Manik-manik rohani. Penguasa dunia purba dan yang lainnya saling memandang dan berteriak tanpa sadar. Manik-manik spiritual adalah benda misterius. Bahkan di dunia penglai, jumlahnya tidak banyak dalam sejarah. Ada satu di benua bela diri sejati yang dibawa oleh penguasa dunia purba. Ada pun Feng Hao, dia hanya punya dua, dan salah satunya milik Xi'aner. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Sebenarnya, bahkan penguasa dunia purba dan yang lainnya tidak ingin memasuki tanah terlarang karena ada keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan di dalamnya yang tidak dapat mereka hadapi. Meskipun segelnya telah dibuka, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Aku bisa mencoba memasuki kedalaman tanah terlarang sendirian. Feng Hao merenung sejenak. Dia tahu bahwa semua orang khawatir dan tidak mau mengambil risiko. Bagaimanapun juga, ini bukan masalah bercanda. Mereka harus menghadapi keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan. Feng Hao juga tidak mau masuk. Namun, gambaran aneh di tubuhnya dan manik spiritual keempat adalah hal-hal yang sangat ingin diketahui Feng Hao. Jadi, setidaknya dia harus masuk. Penguasa dunia primordial dan yang lainnya terdiam sesaat sebelum mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Karena itu masalahnya, kami akan menemanimu ke tanah terlarang. Setidaknya kita bisa saling menjaga. Penguasa dunia purba dan penguasa matahari bersinar mengangguk. Tidak peduli apa, mereka tidak akan membiarkan Feng Hao mengambil risiko sendirian. Hanya penguasa kilin api hitam yang ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk setuju. Namun, dia masih belum bisa menghilangkan perasaan itu di hatinya. 2469 Ketika semua orang memutuskan untuk menemani Feng Hao ke zona terlarang, Feng Hao menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin begitu banyak orang yang menemaninya dan mengambil risiko. Awalnya, dia tidak memiliki kekhawatiran apapun, tetapi setelah mengalami kerusakan pada segelnya, tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi di zona terlarang. Namun, dia tidak punya pilihan selain masuk. Dia merasa pasti ada sesuatu di dalam wilayah terlarang yang terhubung dengannya, atau dengan kata lain, itu terhubung dengan bola spiritual di dalam tubuhnya. Berdasarkan hal ini saja, dia harus melakukan perjalanan apapun yang terjadi, karena situasinya saat ini lebih merepotkan. Dao Surgawi terus-menerus mengawasi semua orang, dan dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jadi, Feng Hao harus menjadi lebih kuat. Ketika mereka kembali ke area sebelumnya, Grand Miss Sovereign menjelaskan langkah-langkahnya kepada semua orang karena mereka harus mengikuti langkah-langkah yang ditentukan untuk melewati segel. Jika mereka membuat satu kesalahan, mereka pasti akan menarik serangan seluruh segel. Serangan dari segel primal kekacauan abadi adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh siapapun di sini. Setelah itu, Grand Miss Sovereign memimpin dan mengambil langkah maju. Siluetnya berubah menjadi bayangan saat dia langsung menghilang. Sama seperti sebelumnya, siluet Grand Miss Sovereign terus-menerus muncul di lokasi berbeda. Tapi kali ini, dia tidak terhalang, dan keseluruhan prosesnya semulus air mengalir. Setelah beberapa saat, siluet Grand Miss Sovereign berangsur-angsur berubah menjadi ilusi dengan riak-riak menyebar di ruang sekitarnya. Tiba-tiba, Grand Miss Sovereign menghilang di depan mata semua orang. Dia memasuki kedalaman zona terlarang. Penguasa baik dan jahat terkekeh saat melihat keraguan di mata Feng Hao dan yang lainnya. Mereka menunggu sebentar sebelum memutuskan untuk melanjutkan. Berdasarkan kesepakatan mereka sebelumnya, Grand Miss Sovereign akan segera mundur jika ada yang tidak beres. Karena dia tidak keluar, itu membuktikan bahwa di dalam lebih aman. Aku akan menjadi yang kedua. Radiant Sun Sovereign menganggupkan kepalanya saat dia melangkah maju. Langkahnya persis sama dengan primordial Miss Sovereign saat dia menghilang dari tempatnya. Jelas, dia juga telah memasuki kedalaman wilayah terlarang tanpa hambatan apapun. Segera setelah itu, Feng Hao dan yang lainnya saling memandang, sebelum berjalan masuk satu demi satu. Langkah kaki mereka sama persis, tapi ada satu perbedaan. Ketika Feng Hao melewati ruang angkasa, segelnya tiba-tiba bergetar sedikit, sementara tiga manik jiwa di tubuh Feng Hao juga bergetar, seolah-olah beresonansi dengan sesuatu. Adegan ini membuat Feng Hao semakin yakin bahwa mungkin ada mutiara spiritual keempat di zona terlarang awal mutlak. Setelah Feng Hao melewati ruang tertutup, dia merasakan perasaan tidak berbobot di tubuhnya. Segera, pemandangan sekitar terus berubah. Setelah beberapa napas, mata Feng Hao berubah lagi. Seolah-olah dia telah tiba di ruang lain. Ini adalah dunia di mana langit pun berwarna merah darah. Sejauh mata memandang, itu adalah hamparan kehancuran. Tempat di mana Feng Hao muncul berada di atas tumpukan batu. Namun, ketika dia melihat sekeliling, dia tidak menemukan keberadaan orang lain. Dalam sekejap, ekspresi Feng Hao berubah serius. Perasaan spiritualnya yang kuat menyebar, namun hasilnya mengejutkannya. Seolah-olah dia telah tiba di tempat asing. Tidak ada siapapun di sini, bahkan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya pun tidak. Kemana mereka pergi, Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri sambil mengamati sekelilingnya. Sesuatu yang tidak terduga pasti terjadi ketika dia melewati ruang tertutup, menyebabkan dia terpisah dari Grand Miss Sovereign dan yang lainnya, dan mereka berakhir di tempat yang berbeda. Pada saat ini, di gurun lain, Grand Miss Sovereign dan yang lainnya berkumpul, dan wajah mereka dipenuhi kecemasan. Alasannya sangat sederhana, Feng Hao telah menghilang. Kamu melihat Feng Hao masuk dari belakang. Bagaimana dia bisa menghilang? Grand Miss Sovereign memasang ekspresi cemas di wajahnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Langkah-langkahnya persis sama, jadi bagaimana Feng Hao bisa menghilang? Ini buruk. Aku khawatir masalahnya ada pada mutiara spiritual di tubuhnya. Penguasa surgawi yang baik dan jahat mengerutkan kening. Dia mengingat perubahan yang terjadi pada Feng Hao ketika dia melewati ruang tertutup. Ini mungkin ada hubungannya dengan ini. Sialan, kenapa aku tidak memikirkan hal ini? Kata Grand Miss Sovereign dengan menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan setuju untuk membiarkan Feng Hao masuk. Sekarang, Feng Hao terpisah dari mereka. Jika itu terjadi di tempat lain, Grand Miss Sovereign tidak akan terlalu khawatir. Namun, ini adalah tanah terlarang permulaan absolut, tempat keberadaan yang menakutkan di penjara. Bahkan para dewa kuno tidak dapat menghancurkan mereka. Jika Feng Hao berkeliaran sendirian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Grand Miss Sovereign tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Feng Hao. Grand Miss Sovereign mengertakkan gigi. Perkembangan situasi secara bertahap mulai di luar kendali mereka. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Feng Hao sesegera mungkin. Tanah terlarang itu terlalu besar. Ini adalah dunia yang dibentuk oleh kemampuan ilahi para dewa kuno. Jika kita mencarinya dengan gegabuh, aku khawatir akan sulit menemukannya. Apakah ada cara lain? Redien Sun Sovereign mengerutkan kening ketika dia mencoba memikirkan cara. Mendengar perkataannya, semua orang merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, tempat ini adalah zona terlarang yang sebenarnya. Saat itu, itu adalah ruang yang diciptakan oleh dewa kuno dengan kemampuan ilahi yang luar biasa. Bahkan jika mereka ingin menemukan Feng Hao, tidak diragukan lagi itu sama saja dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Namun, setelah merenung sejenak, semua orang tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapinya. Hanya Feng Saoyun yang terdiam beberapa saat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, Mungkin saya punya cara. Kita bisa mencobanya. Ke arah mana? Grand Miss Sovereign dan yang lainnya mengangkat kepala karena terkejut dan menatap Feng Saoyun. Mereka tidak takut tidak dapat menemukan Feng Hao, tetapi mereka takut tidak dapat menemukannya. Selama mereka punya jalan, mereka pasti punya arah yang jelas. Tapi sekarang, tidak ada jejak Feng Hao, tidak ada aura, tidak ada apa-apa. Hal ini membuat Grand Miss Sovereign dan yang lainnya merasa tidak berdaya. Saya bisa mencoba dan melihat apakah saya bisa merasakan arahnya. Bagaimanapun, dia dan saya memiliki hubungan darah. Jika saya menggunakan beberapa teknik rahasia, itu akan efektif. Feng Saoyun menunduk dan merenung sejenak sebelum berbicara dengan nada tidak yakin. 2470. Penguasa jahat yang baik, yang mahir dalam dao jiwa, jelas mengetahui teknik rahasia ini. Dia segera menyampaikannya kepada Feng Saoyun dan memintanya untuk mencari Feng Hao. Akan lebih baik lagi jika dia bisa menemukannya. Setelah memahaminya dengan cermat sejenak, Feng Xiaoyun memahami teknik rahasia ini. Segera, dia duduk bersila di tanah dan diam-diam mengikuti teknik rahasia ini untuk melihat apakah dia bisa merasakan lokasi sebenarnya Feng Hao. Di sisi lain, Feng Hao sedang berjalan di atas tumpukan batu yang sunyi ketika dia tiba-tiba berhenti sejenak. Hatinya sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Hatinya sedikit terkejut. Perasaan itu milik Feng Saoyun. Feng Hao ragu-ragu sejenak. Pikirannya sangat teliti dan dia langsung menebak bahwa pihak lain sedang mencoba menggunakan semacam metode untuk merasakan lokasinya. Namun, metode ini terlalu kabur dan Feng Hao hanya bisa merasakan lokasinya secara kasar. Setelah merenung sejenak, Feng Hao segera mengubah arahnya dan berjalan ke arah lain. Dia tidak tahu seberapa jauh jarak Feng Saoyun dan yang lainnya, tapi dia masih ingin berkumpul kembali dengan mereka. Di sisi Feng Saoyun, dia membuka matanya dan melihat beberapa orang yang menatapnya dengan penuh harap. Dia mengangkat bahunya dan berkata, saya tidak bisa menentukan lokasi tepatnya, tapi saya bisa merasakan arahnya. Mendengar kata-katanya, Grand Miss Sovereign dan yang lainnya mengerutkan alis mereka. Namun, setidaknya mereka punya beberapa petunjuk. Dengan arahan umum, mereka dapat mencari berdasarkan indera Feng Saoyun. Ini tidak akan seperti sebelumnya, di mana mereka tidak memiliki petunjuk sama sekali. Ayo pergi, kita harus menemukan Feng Hao sesegera mungkin. Kalau tidak, jika dia menghadapi bahaya di area terlarang, aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Grand Miss Sovereign berkata dengan ekspresi muram. Segera, semua orang buru-buru bergerak ke arah yang ditunjukkan Feng Saoyun. Yang lebih dramatis lagi adalah Feng Hao juga bergegas ke arah mereka pada saat yang bersamaan. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan segera bertemu, namun kenyataannya tidak akan semudah itu. Jika seseorang berdiri di udara di atas tanah terlarang, mereka akan dapat melihat bahwa Feng Hao dan kelompok Grand Miss Master berada di dua arah yang berbeda. Jarak antara mereka bisa digambarkan sebagai puluhan ribu mil. Di tengah-tengah kawasan terlarang, terdapat sebuah bangunan misterius yang terbuat dari batu hitam. Namun, suara gemuruh yang memekakan telinga datang darinya. Di sekitar bangunan hitam misterius ini, ada banyak sekali makhluk iblis yang berkeliaran, seolah-olah tempat ini adalah neraka. Makhluk iblis terus-menerus menyerang bangunan batu hitam tersebut, namun setiap kali makhluk iblis ini mendekati bangunan tersebut, mereka akan langsung dimusnahkan oleh kekuatan yang dahsyat. Jika Feng Hao dan yang lainnya ada di sini, mereka akan melihat dengan jelas bahwa batu hitam itu ditutupi dengan tanda misterius. Mereka berkumpul rapat, memancarkan aura misterius. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam gedung hitam misterius itu, tapi suara gemuruh yang menakutkan terus-menerus bergema dari gedung itu. Setiap kali suara gemuruh bergema, makhluk iblis di sekitarnya akan menjadi semakin heboh. Sial, segel sialan, sebenarnya sudah diaktifkan kembali. Aku sudah menunggu kesempatan ini begitu lama. Siapa itu? Siapa yang mengaktifkan segel itu lagi? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari gedung hitam itu. Seketika, makhluk iblis di sekitarnya menjadi tenang. Bahkan jika mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka tidak berani mengambil tindakan saat ini, seolah-olah keberadaan di gedung hitam adalah kedaulatan mereka. Tenanglah, aku bisa mencium aroma pangu. Ada yang mengganggu. Sebaliknya, setelah raungan mara itu bergema, suara lain terdengar di saat yang bersamaan. Itu dipenuhi dengan aura dingin, seolah-olah itu adalah gumaman iblis dari neraka, menyebabkan orang lain menggigil tanpa sadar. Pangu! Aku akan memakan dagingnya dan mengambil semua kekuatan sucinya untuk diriku sendiri. Mendengar nama pangu, pemilik suara pertama semakin geram, seolah-olah mempunyai dendam yang tak terdamaikan terhadap pangu. Aku sudah bilang untuk tenang. Sekarang seseorang sudah masuk, selama mereka bisa menemukan tempat ini, kita juga punya kesempatan. Bagaimana jika mereka tidak dapat menemukannya? Kalau begitu kita akan menggunakan metode untuk membawa mereka ke sini. Pada saat ini, suara ketiga tiba-tiba muncul, menyebabkan seseorang tidak dapat menebak berapa banyak keberadaan mengerikan yang ada di dalam gedung hitam ini. Baiklah, kalau begitu kita pancing mereka ke sini. Cek-cek, aku bisa mencium aroma pangu. Atau ada hubungannya dengan manik spiritual. Cek-cek, selama itu adalah manik spiritual, itu sudah cukup bagi kita. Dalam sekejap, tawa liar terdengar dari gedung hitam itu. Setelah beberapa saat, makhluk iblis di sekitarnya sepertinya telah menerima semacam perintah dan mulai pergi. Arah yang mereka tuju adalah arah di mana Feng Hao berada. Gerombolan monster terus bermunculan. Terlihat jelas bahwa monster-monster ini adalah makhluk yang terbentuk dari gas energi hitam yang dipancarkan dari gedung hitam dari waktu ke waktu. Mereka muncul hampir terus-menerus, dan tidak ada habisnya. Tentu saja, Feng Hao saat ini tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran saat dia melangkah ke dunia ini. Dia sedang berjalan ditumpukan batu yang sunyi, bergerak maju dengan cepat. Ruangan ini sangat aneh. Langit berwarna merah darah, dan sungguh aneh. Namun, tidak ada sedikitpun aura di sekitarnya. Belum lagi makhluk hidup, bahkan tidak ada satupun makhluk iblis. Ini adalah hari ketiga. Setelah tiga hari perjalanan terus-menerus, Feng Hao menemukan bahwa tanah terpencil di depannya masih sangat familiar, dan langit di atasnya masih merah. Segera, perasaan tidak berdaya muncul di hatinya. Dalam tiga hari ini, dia tidak menemukan apapun, bahkan makhluk iblis pun tidak. Hal ini membuatnya cemas tak terkendali, terutama karena dia ingin bertemu dengan penguasa primordial dan yang lainnya secepat mungkin. Kecemasan ini lambat laun tumbuh di hatinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!